. Elompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua melakukan ancaman dengan membakar satu unit eskavator di Kampung Woda, Raimbawi, Kepulauan Yapen. Ancaman tersebut bertujuan agar polisi segera membebaskan anggota KKB yang ditangkap oleh Polres Yapen. Wakapolda Papua, Brigjen Ramdhani Hidayat, mengungkapkan bahwa eskavator yang dibakar oleh KKB ditinggalkan oleh pemilik perusahaan setelah melakukan kegiatan perbaikan jalan di desa tersebut. Untuk mencegah aksi serupa, kepolisian telah mengirim pasukan BRIMOB ke Kabupaten Kepulauan Yapen guna memperkuat keamanan. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi kriminal baik dari KKB maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kepolisian juga mengimbau pemilik usaha agar tidak meninggalkan alat berat mereka tanpa pengawasan. Alat berat sebaiknya dititipkan ke polsek atau koramil terdekat. Sebelumnya, KKB di Apen telah membakar satu unit eskavator di Kampung Woda dan meninggalkan pesan yang meminta pembebasan seorang anggota KKB yang ditahan oleh Kapolres. Pimpinan KKB yang membawa senjata laras panjang dan mengalungkan peluru juga mengancam agar permintaan mereka ditanggapi dengan serius oleh Kapolres, DPR, dan Bupati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!